Setelah jadi duyung para ciwi-ciwi ini mempunyai kekuatan Jadi guys ceritanya ketika Sari lagi jalan bersama temannya yaitu Joko Terus dia bertemu dengan tukang buli Dan seketika Sari mempunyai kekuatan yang bisa mengendalikan air gitu Setelah itu Sari pun memperlihatkan kekuatannya kepada sahabatnya yaitu Siti dan juga Sri Ketika Sari belum bisa terbiasa mengendalikan air Tiba-tiba si Siti bisa menahan air itu sampai jadi peku gini Sedangkan Sri jadi kesel karena belum bisa menemukan kekuatannya Suatu hari si Sri lagi nongkrong bersama Joko tuh Dan dia tidak sengaja mendidikan minumannya sampai jadi panas gini Sri pun senang karena sudah menemukan kekuatannya Suatu hari di acara pesta si Sari diceburi ke kolam oleh pria jahil itu guys Setelah itu semua orang pada pergi dan meninggalkannya Sari pun ditolong sama Joko tuh Dengan kekuatan panasnya Sri Ekor Sri pun jadi cepat kering dan berubah lagi menjadi kaki Jadi guys masing-masing dari kekuatan mereka adalah mengendalikan air Membekukan air dan juga memanaskan air Jadi guys suatu hari Upin dan Ipin ingin sekali bertemu dengan orang tuanya yang ada di akhirat Dan mereka pun berpikir untuk meminta tolong kepada Kucing Oren Agar bisa membantu mereka bertemu dengan orang tuanya Kucing Oren pun lagi sibuk menyelamatkan opah tuh Tapi Upin dan Ipin malah bertanya kepadanya Apakah Kucing Oren itu bisa membantunya bertemu dengan orang tuanya Kucing Oren pun jadi kaget karena mereka ingin bertemu orang tuanya di akhirat Setelah membantu opah dari maling Si Kucing Oren pun langsung menelpon teman-temannya Dan datanglah boneka mampang dan ayam kuning ini Ayam kuning pun mengusulkan ide untuk mencabut saja nyawa Upin dan Ipin Dan bener dong Kucing Oren pun mencabut nyawa Upin dan Ipin Dan akhirnya Upin dan Ipin pun berhasil bertemu dengan orang tuanya Dan semuanya pada terharu tuh Ada-ada aja ya guys Ada putri kecil yang mau kabur dari penjara Karena dia senang bisa bebas dia pun akhirnya keluar dengan berlari Tak disangka dia pun terjatuh Dan mahkotanya juga jadi ikutan jatuh ke arah penjaga raksasa ini Beruntung tidur si penjaga itu nyenyak banget guys Si putri pun jadi bisa mengendap-endap dan mengambil mahkotanya tuh Dia pun akhirnya segera keluar dan bertemu dengan pintu besar ini Terus pas dia buka Ternyata di dalamnya ada sebuah kue Dan dia juga ketahuan sama ayahnya guys Ternyata dia itu membuka pintu kulkas Dan kejadian yang tadi hanyalah sebuah khayalan si anak ini guys Cowok ini jatuh cinta kepada cewek penjual Ace yang ada di depannya Sebenarnya dia pengen ngungkapin perasaannya dan mengajak cewek itu untuk pergi menonton Tapi karena jualannya juga sepi Jadi dia tidak mempunyai uang untuk mengajaknya Terus dia berpikir untuk memasang poster dagangannya agar minumannya itu laris manis Dan bener dong setelah itu dagangannya jadi banyak yang beli Tapi karena itu jualan si cewek jadi sepitu Si cewek pun jadi kesel dan memutuskan untuk pasang poster dagangannya juga Dan akhirnya dia juga banyak yang beli Si cewek yang melihat pun jadi kesel nih Dan mereka berdua jadi bersaing dan lama-kelamaan usaha mereka jadi berkembang dan besar gini Bahkan sampai mereka dewasa pun mereka masih tetap bersaing tuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!